Informasi lainnya, Saudara, dalam gelaran puncak peringatan Hari Anak Nasional, Wali Kota Semarang, Hefere Arita Gunariyanti Rahayu, meminta kepada semua pihak, orang tua, dan masyarakat luas untuk mendengarkan suara anak dengan memberikan haknya agar mereka bisa menjadi generasi hebat untuk Indonesia. Pada puncak peringatan Hari Anak Nasional yang dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Wali Kota Semarang, Hefere Arita Gunariyanti Rahayu, memberikan kebebasan kepada anak-anak Indonesia untuk mengeksplorasi diri melalui kegiatan positif. Wali Kota Semarang mengatakan, pada Hari Anak Nasional kemarin, anak-anak bisa bermain bebas dan belajar di lapangan Simbang 5. Di lapangan Simbang 5 disediakan alat permainan baik modern hingga permainan tradisional. Mereka juga dibebaskan menyampaikan aspirasinya melalui drama anak-anak, tarian, dan kesenian lain di atas panggung yang disaksikan langsung Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ikusti Bintang Puspayoga, dan Gubernur Jawa Tengah, Gajar Pranowo. Ini anak-anak kita bebaskan bermain di sini. Jadi ini hari ini, seharian ini nanti untuk anak-anak semuanya. Pesan untuk anak-anak? Ya, tentunya anak-anak sekarang ini akan bisa melihat bahwa suara anak ini didengar oleh kita semuanya. Sehingga kita harapkan anak-anak ini bisa mendapatkan semangat, suntikan, amunisi untuk bagaimana mereka menjadi anak-anak yang hebat. Kita tahu di tahun 2030, Bapak Presiden mencanangkan sebagai kota layak anak, untuk negara yang layak anak, dan tahun 2045 ini adalah generasi emas Indonesia. Heviarita Gunaryanti menegaskan, kebudulian terhadap anak ini menjadi komitmen kota Semarang sebagai kota ramah anak. Mereka harus dilindungi dan terus dipacu untuk menjadi generasi hebat. Perayaan Hari Anak Nasional yang dipusatkan di Semarang ini dihadiri ribuan anak dari berbagai provinsi. Selain itu juga ada stand-stand pendidikan anak dari sejumlah sekolah dan kampus serta UMKM. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah